Bikin Haru, respon ketua umum PSSI dan Sentayong, Usai Asnawi Mangkualam bukukan gol perdananya untuk Ansan Genors, bikin publik tanah air bangga. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen, agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, jawab-jawabkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan melemparkan pujian kepada Bik Kanan Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Usai mencetak gol perdananya di Kale Gwidwa saat melawan Gimpo. Ansan Genors memenangi pertandingan melawan Gimpo dengan skor 3-1 di Ansan W.A. Stadium. Asnawi Mangkualam turun sebagai starter di formasi 4-3-3. Ia bermain sebagai back sayap kanan dan bermain sepanjang pertandingan. Pertandingan memasuki menit ke-22, Ansan Genors melakukan pergantian pemain Choi Gwengjo, masuk menggantikan Kimbo Suk. Asnawi Mangkualam pun mencetak gol ketiganya Ansan Genors menjelang pertandingan berakhir. Tepatnya pada menit ke-88 setelah memanfaatkan Umpan Kajon. Gol tersebut merupakan gol perdana Bik Kanan Timnas Indonesia sepanjang karir di Korea Selatan. Usai gol tersebut, sejumlah pihak pun melemparkan pujian kepada mantan pemain belakang PSM Makassar itu. Salah satunya datang dari Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan yang melemparkan pujian terhadap Asnawi Mangkualam. Pujian dari Muhammad Iriawan tersebut disampaikan di akun Instagram pribadinya pada Minggu 24 Juli 2022. Muhammad Iriawan pun tetap menekankan Asnawi Mangkualam untuk bersiap di FIFA Match League ke depan. Selamat at Asnawi Mangkualam atas gol pertamanya yang kamu ciptakan pada Kalec 2 bersama Ansan Genors. Ujar Muhammad Iriawan di akun Instagram pribadinya. Asnawi bermain full time dan menempati posisi sebagai Bik Kanan. Lanjutkan permainanmu yang cemerlang dan persiapkan diri untuk FIFA Match Day lanjutnya. Tak ketinggalan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan ucapan selamat kepada Asnawi Mangkualam. Sintayong menerangkan bahwa Asnawi berhasil membuat hari spesial untuk fans Indonesia datang tersebut senang di laga tersebut. Pertandingan Ansan lawan Gimpu kemarin dibuat untuk merayakan hari untuk para fans Indonesia ujar Sintayong lewat akun Instagram pribadinya. Asnawi terbang tinggi di pertandingan tersebut. Kamu telah bekerja keras Asnawi dengan emotikon hati tutup Sintayong. Selain kemenangan, gol indah Asnawi Mangkualam bahwa Anson Genors naik ke peringkat ke-9 klasemen sementara Kalec 2 pada musim ini. Jadi, bagaimana menurut kalian guys tentang pesan Sintayong dan ketua umum PSSI untuk Asnawi Mangkualam? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam olahraga, salam sehat. Semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.